Oke guys, disini mulai parah ya, gue ngerasa mulai merinding di semua badan, dan disini suhunya beda sama gue tadi masuk disitu, jadi suhu udaranya beda, suhu emosnya beda, dan gue mulai merasa takut disini karena gue ngeliat sesuatu disebelah sana, dan... Halo guys, sampai jumpa lagi di step berikutnya, ini bagian baru dateng ya, bagian baru dateng untuk ngeliat video-video gue, yang step by step ini untuk menyembuhkan anxiety ya, untuk menyembuhkan anxiety dan agoraphobia, sosial phobia, dan hipokondria, orang-orang yang takut badannya sakit apa-apa segala macem, dan ini gue buat step by step guys ya, jadi harus ditonton dari step 1 sampai step sekian, dan itu harus berurut guys, karena ini kayak baca buku gitu ya, karena gue sendiri juga penulis buku, terus buku ini, dan itu gue buat anggap aja kayak bab lah gitu ya, jadi ini langkah per langkah gitu, jadi jangan dilewatin ya, jadi bagi yang baru gabung, nonton video ini kamu nggak ngerti gitu pasti, tapi kalau yang kamu bener-bener sakit, kamu nonton dari awal pasti kamu akan ngerti, semuanya ada disitu guys, yang lu tanyain ke gue semuanya ada disitu, oke, sekarang kita ngebahas masalah latihan, ini sebutnya tujuan untuk latihan, ya, kan saya suruh kamu keluar rumah, keluar rumah tuh biasa aja, jadi apa ya, bagi orang-orang yang anxiety tuh ada yang bisa, mereka nggak bisa keluar rumah gitu guys, itu yang terparah ya, adalah, bener-bener mengganggu kehidupan dia, karena dia nggak bisa keluar rumah, dia nggak bisa berkegiatan normal, diajak temennya risan dia alasannya banyak, pokoknya dia nggak bisa keluar rumah lah, dan itu mengganggu kehidupan dia, itu yang anxiety disorder, itu yang nyebelin dari anxiety, itu yang ngancurin kamu dari anxiety, oke, kenapa harus latihan? karena, satu, agar kamu bisa tahu, anxiety itu kayak gimana, bahaya apa nggak, dan makin sering anxiety nongol, makin sering kamu bisa kontrol, oke, gini, tujuan dari video ini adalah gimana cara kamu mengontrol anxiety, bukan menghilangkan anxiety, anxiety itu bahasa Inggrisnya cemas ya, jadi rasa cemas cemas ada sebuah rasa, sama kayak rasa sedih, sama kayak rasa senang, sama kayak rasa ketawa, itu rasa, jadi lu nggak bisa ngilangin rasa, lu nggak bisa ngilangin ketawa, maksudnya nggak mau ketawa lagi, nggak bisa, maksudnya nggak mau nangis lagi, nggak bisa, cuman masalahnya lu adalah penderita anxiety disorder, istilahnya kalau orang nangis, lu adalah orang yang cepat nangis, atau kalau marah, lu adalah orang yang pemarah, gitu, nah ini caranya kayak gitu, oke, ini yang gue ajarin, itu gunanya latihan, sama kayak orang pemarah, dia mudah marah, sama kayak kamu mudah yang seti, cara agar orang ini tidak mudah marah, adalah dengan dia berusaha mendekatkan dirinya ke objek-objek yang ngebuat dia marah, ya, dan dia berusaha untuk nahan, oke, gue jangan marah, gue jangan marah, gue jangan marah, gitu ya, misalnya dia naik mobil, terus motor pada, gitu-gitu kan nyebelin ya, jalanan Jakarta ya, dan dia harus Jangan marah, gue jangan marah, gue jangan marah, gue jangan marah, begitu guys, dan lama-lama dia nggak jadi marah, gitu, dibanding yang dulu baru ditarik motor, langsung wah, gitu, dan itu yang harus dilakukan guys, latihan, 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 sampai dia terbiasa gitu, untuk mengontrol kemarahannya, gitu, jadi kemarahan nggak ilang, dia tetap marah, di dalam hati dia tuh masih jengkel gitu, bahwa dia ada motor, kurang ajar, nyali mobil gue, nggak pakai baju, Itu kena spion gue, dan spion gue dibuat dari mereknya Hermes, dan itu mahal, dan I don't care, dan itu ngebuat dia marah, dan dia harus, gue nggak marah, yaudah, jangan dikejar, karena dia motor, gue lagi nyetir-terk, nggak bisa, nggak bisa nyalin Oke, jadi gitu guys, ya, jadi itu gunanya latihan, jadi kamu harus menghadapi objek yang kamu takuti, atau yang kamu ngebuat kamu anxiety, dan kamu harus bisa mengontrol Jadi tidak menghilangkan kemarahan, tapi mengontrol, jadi badan kamu recognize bahwa, oh, gue lagi marah nih, tapi gue kontrol Selama kamu tidak ketemu sama objek itu, kamu nggak akan bisa kontrol kemarahan kamu Kamu bisa belajar, baca buku, semua soal kesabaran seseorang, tentang gimana caranya biar nggak marah, tapi tidak pengaruh, karena kamu nggak pernah ketemu sama objeknya Ya, misalnya kamu marah kalau setiap kamu ketemu cewek, marah Ketemu cewek di mall, bawaannya marah, terus kamu di rumah doang, nggak ketemu-ketemu cewek Gimana cara kamu jadi nggak pemarah? Nggak bisa Jadi itu tujuan pertama latihan, adalah Satu, untuk, memang ini namanya self-exposure therapy, lo kalau ngomong punya psikiater, punya psikolog, mereka udah tau lah ini Ini self-exposure therapy, jadi kamu harus deket-deket, kamu expose diri kamu secara pelan-pelan ke objek yang kamu takutin Nah ini kita ngomongin masalah anxiety, anxiety itu kan takutnya kumat di jalan, takutnya kumat badan terasa nggak enak lagi Belum lagi ada ciri-ciri anxiety lainnya, nanti gue bahas di video selainnya ya Yaitu orang yang suka ngerasa-rasain, aduh sakit nih, aduh ini nih, badanku pegel, ada yang pegel nggak? Jempol gue ini nih, kesemutan, ada yang kesemutan nggak? Jadi gitu, jadi dia merasa-rasakan Kalau lo nanyain orang normal, ada yang sakit nggak sih di badan lo, dia pasti akan ngomong Ya ini kaki gue kayaknya pegel ya Ya ini, kayaknya kaki gue lecet Apalagi cewek-cewek yang pake hak, ya pegel libetis gue Emang gitu? Dan bagi orang anxiety, itu tuh Adih, betis gue pegel nih, dan itu ngebuatnya parno, dan itu ngebuatnya mikir macem-macem Dan jangan-jangan kanker betis Ngaco guys, atau jangan-jangan ada alien masuk di betisnya dan mau melahirkan Dan betisnya mau blar, ngelukar lagi gitu Gitu guys, oke Itu gunanya latihan Kamu akan bisa sembuh karena satu, bisa, karena terbiasa Oke, jadi kamu bisa sembuh karena bisa, karena terbiasa Jadi kamu bisa keluar rumah lagi, bisa makan nyantai lagi, bisa hidup sembarangan lagi Karena kamu sudah terbiasa, kalau anxiety itu keluar, kamu udah terbiasa Kamu udah coba, udah kontrol dan terbiasa Itu gunanya, oke Bisa karena terbiasa Tadinya gue nggak bisa ke masjid, gue setiap ke masjid, gue kumat Gue sholat di masjid, begitu ruku, gue langsung kelingan gitu Nah, dicoba, dilatih terus, dilatih terus, dilatih terus Sekali kumat, balik pulang ke rumah Besok coba lagi Kumat lagi pulang ke rumah Besok coba lagi, pasti nggak kumat Pasti ada masalah-masanya nggak kumat Begitu masa nggak kumat, nikmatin rasa kemenangan melawan anxiety Jadi jangan pulang dulu Kalau udah bisa melawan latihan, udah seneng, jangan pulang dulu Happy-happy dulu, nikmatin rasanya Kamu harus rasain tuh, rasa kemenangan, rasa sukses melawan anxiety Kamu serap ke badan kamu, kamu nikmatin dan kamu jadi itu candu Jadi kamu akhirnya menjadi orang yang candu akan kesuksesan Jadi itu ngebuat kamu bagus, hidupnya bagus, rezekinya bagus, karirnya bagus Karena kamu candu dengan kesuksesan Ya jadi anxiety ini ngebuat kamu sebetulnya menjadi orang yang lebih baik Cuman bagi kamu-kamu yang belum menerima adanya anxiety Ya sulit Jadi kamu menerima dulu ada anxiety baru gitu Gue ngomong kemana ya Yang ketiga, itu gunanya ya Gunanya latihan Yang ketiga adalah Mengenal anxiety lebih dalam Jadi Caranya kamu Yang gue takut kumat Dan gue menghindari anxiety Itu malah membuat kamu jadi fobia Agorafobia, takut ketemu umum Sosialfobia, takut ketemu orang Hipokondria, takut penyakit-penyakit yang parah Jadi kamu menghindar Itu salahnya Nggak akan sembuh Yang saya bilang tadi Lo pengen benerin Pemarah Tapi lo nggak ketemu objek yang Bikin memarah Lo tetap jadi pemarah Oke Jadi gimana ya Kamu harus kenal anxiety Kamu harus tahu anxiety Makanya di video sebelumnya saya bilang Rasakan Selamin Kayak gimana sih rasanya Anxiety Oke gini Undang anxiety datang Undang anxiety datang Begitu dia datang Kasih makan Kasih jamu Jadi jamu Kasih teh Kasih kopi Ajak ngobrol bareng Lo apa sih Lo kenapa sih Oh lo cuma gitu doang Oh ternyata lo nggak bahaya ya Oh ternyata lo cuma datang terus pergi lagi ya Oh yaudah deh gue pengen-pengen aja Kayak gitu guys Jadi Lo nggak bisa mengkontrol Apa yang lo hindarin Nggak bisa Jadi lo harus tahu dulu Baru lo kontrol Oke jadi lo harus Ngerti dulu dia gimana Baru lo bisa kontrol Kalau lo nggak ngerti dia gimana Lo akan bisa kontrol Oke Terus yang keempat gunanya latihan Yaitu agar Kamu ini yang penting ya Ini yang paling penting Yang keempat yang paling penting Adalah agar kamu bisa Membedakan Yang mana yang Anxiety Yang mana Rasa takut Kalau bahasa Indonesia nya Yang mana rasa cemas Yang mana rasa takut Kamu harus bisa bedain dua hal itu Cemas yang mana Takut yang mana Oke Itu mesti bisa dibedain guys Nggak bisa bedain juga Gue hajar loh Ya Jadi itu mesti bisa dibedain Anxiety dan Cemas dan takut itu tuh Berbeda gitu ya Kalau takut tuh Barangnya udah ada Cemas tuh Barangnya Belum ada Oke Untuk yang pertama Lat yang keluar rumahnya Santai guys Lo cuma keluar rumah doang Jangan jalan di sekiling rumah Duduk di Pinggir Kali Atau apaan ya Gue ada videonya Saat gue latihan Gue praktekin ya Ke kamu ya Ini ada videonya Oke guys Ini latihannya kayak gini aja guys Jadi jalan-jalan aja Di sekitar rumah Dan nggak usah ngapa-ngapain Jadi sore-sore Keluar rumah Lihat apa Lihat matahari Lihat matahari Gak perlu ada yang ditakutin Nah rumah saya disitu tuh Masuk terus itu Jadi pinggir jalan aja Duduk gitu Nah itu masjid tuh Tuh kalau pernah denger Cerita Sekomaten kita Agak jauh juga ya guys Oke udah ya Itu juga tempat gue nongkrong Gue sempet nongkrong Di Apa ya Di pinggir Dari kali Cuma just duduk aja Sore-sore Keluar duduk aja Di warung Atau dimana Untuk ngerasain apa ya Atmosfer di luar rumah gitu Bahwa Dan nyakinin diri kamu Bahwa Oh nggak apa-apa Oh gue bisa keluar rumah Oh ternyata gini doang ya Oh ternyata nggak bahaya Kayak gitu Jadi Itu latihan untuk yang Bener-bener nggak bisa keluar rumah ya Kayak begitu Atau Kalau kamu misalnya Takut panggung Takut sosial Manggung Takut presentasi Di depan umum Ya berarti kamu harus Sering-sering kayak gitu Kamu masuk ke meeting room Kosong Presentasi di ruang kosong Anggap aja itu ada orang duduk Presentasi disitu Lama-lama nggak apa-apa Lama-lama kamu akan ngerasa Ya gini doang Gue biasa Gitu Atau kamu latihan Presentasi depan kaca Kamu kan ngerasa Ini biasa Gue gini doang sih Biasa Ngekumat Jadi kamu Kamu takut Mikir Orang berpikir Yang macem-macem Terhadap kamu kan Misalnya saat kamu presentasi Ntar Ih kok gitu sih Ih kok Keteknya basah gitu Ini kok mukanya kucet gitu Ini kamu Coba di depan kaca presentasi Ya latihannya kayak gitu aja guys Oke terus Gue juga mau ngestahuin Yang tadi ya Membedakan rasa takut Dan anxiety Ini gue di videonya Ini gue sempet Apa itu namanya Ketempat-tempat horror Yang dianggap horror Dan disitu gue ngestahuin ke kamu Bedanya Anxiety Rasa cemas Dan rasa takut Simak videonya guys Oke guys Kita sampai di step berikutnya Ini coba kita latihan ya Ini gue mau ngestahuin Lo cara Lo mesti bisa ngebedain Yang mana takut Yang mana cemas Ini di belakang gue Ini lu bisa ngambil Lihat Ini ya Ini udah rumah kosong 20 tahun Infonya juga Gossipnya dari Tetangga-tetangga Sebelah-sebelah juga Ada yang nanya Tadi penampakan Segala macem Gue dari disini Gue ngerasa cemas Ya gue ngerasa cemas Ini gue udah mulai merinding Belakang Tapi cemas Gue gak takut Itu cemas namanya Kalau takut adalah Jika Memang ada Gue gak ada sesuatu Itu baru namanya takut Dan kalau takut Gak usah khawatir Lo tinggal kabur Lo tinggal minta tolong Lo tinggal ngelakuin apapun Yang biar lo bisa survive Itu takut Dan itu Apa ya Lo ngasih lo pikirin Dan dengan lo takut Lo bisa lompatin pagar 2 meter Lo bisa lari dari Anji Oke Nah Masalahnya adalah Jika cemas Cemas lo gak perlu Takut gitu loh Istilahnya Lo jangan bikin jembatan Antara cemas ke takut Kebanyakan dari lo Lo yang sedih Lo cemas Hal belum terjadi Tapi lo udah takut duluan Gitu Jadi Sekarang gue udah di depan rumah Yang akar Dan Gue belum takut Gue tau Gue udah ada rasa Takut Cuman gue gak nyebuti takut Gue nyebuti cemas Yang gue takutnya Cuman tiga hal sekarang Satu Penampakan Kedua Ada binatang Buller Atau Skorpion Atau Tikus apalah Gitu Yang satu lagi Jatuh Jadi Karena diatasnya Coba Diatasnya udah begini Jadi Suka jatuh ya Apa namanya Ngeternit Ngeternit Atau apa Suka jatuh Itu yang gue takutnya Cuman tiga hal guys Oke Dan selama itu belum terjadi Jadi gue gak takut dulu Oke guys Sekarang Kita coba masuk Gue mau ngasih tauin lo Bedaanya cemas Sama takut Lo cemas Itu gak apa-apa Tapi kalau takut Lo kabur Oke Jadi kalau gak apa-apa Takut kabur Beres Sama kayak anxiety Kalau masih anxiety Bahasa inggrisnya Cemas ya Sama cemas Santai aja Itu masih cemas Kalau takut Lo baru kabur Dan Gak usut Kusur kabur juga Lo harus di kabur Sistem ada dua Kabur atau ribut Udah itu aja Kalau misalnya ada ular Atau misalnya ada Binatang singa Harimau Bilang lo hanya cuman dua Kalau takut Berantem Atau kabur Udah itu takut Tapi kalau aja mas Lo lawan guys Kita masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Sup Oke guys Jadi keadaannya udah kosong Ini udah ada pipa Pipa gue ngantri Lihat atasnya ya Udah kosong gitu guys Udah Ini yang gue takutin Bisa jatuh Disini ada Tapak tangan Tapak tangan Kayaknya Kecil ya guys Karena tangan gue Sekiranya gini Tangan dia kecil Oke guys Disini Mulai parah ya Gue ngerasa Mulai merinding Di semua badan Dan disini Suhunya beda Sama gue tadi Masuk disitu Jadi suhu Udaranya beda Suhu Yang misalnya beda Oke guys Disini Gue ngeliat Ada bayangan Disebelah kanan Disebelah kiri Itu ada pintu Disitu ada pintu Ada sesuatu Gue ngeliat disitu Terus gue ngajak temen gue Untuk cabut Dan gue udah merasa takut disini Karena gue ngeliat sesuatu Disebelah sana Dan Nah Ini bernama Rasa takut guys Jadi udah merinding Oke Ini bernama Rasa takut Baru lo kabur Oke Jadi tadi Sebelum masuk Oke kita keluar Kita gak mau Kita gak mau buat Video penelusuran Tadi itu udah banyak Di youtube Lo bisa lihat sendiri Gue cuman mau Ngastauin lo Bahwa Perbedaan Rasa takut Sama Cemas Itu adalah seperti itu Oke Jadi selama lo masih Ngerasa takut Assalamualaikum Surah ganggu Mau buat video youtube Buat temen-temen Jadi selama lo Ngerasa takut Lo tinggal kabur Oke Jadi Kalau lo ke mal Sebelum lo pergi ke mal Tadi juga Sebelum gue masuk Ke rumah ini Sebelum gue masuk Pager Sebelum gue Bahkan sebelum gue Rencana Untuk ngebuat video ini guys Gue udah takut Cuman gue pikir Kan gak ada apa-apa Kan belum ada Kejadian apa-apa Jadi gue pergi aja Nah begitu gue masuk Ke dalam Gue ngeliat sesuatu Gue ngeliat Apa ya Atmosferi berubah Jadi maksudnya Dari sini agak dingin Mulai masuk Tua ke-cua panas Berarti emang ada Sesuatu disitu Dan memang ada Sedikit penampakan Tadi kalau mungkin Kelihatan di kamera ya Yang disebelah Jadi tadi disitu Nah Itu baru takut Baru gue kabur Dan kaburnya juga Keluar Udah Kelar Oke Jadi bagi kamu-kamu Yang takut ke mal Ya Itu cemas Lo jangan takut dulu Lo ke mal dulu Nanti kalau kumat Baru lo pulang Atau lo ke mal dulu Kalau lo pingsan Baru lo nongkrong orang Baru lo Apa ya Melakukan hal-hal yang Untuk ngamatin diri lo ya Kalau gue berani Ke rumah sang angker Harusnya lo berani ke mal Lo berani nongkrong Di rumah temen Lo berani nongkrong Di warung Kopi Warteg Atau lo berani ke masjid Beli rokok tiap hari Keluar rumah Ke apa midi Oke guys Dilatih ya guys Dan inget Bedain yang mana cemas Yang mana takut Dan kedua-duanya Gak ada yang perlu lo khawatirkan Karena cemas Itu belum terjadi Dan kalau takut Which is dari singa depan lo Atau udah ada apa-apa Yang membahayakan diri lo Lo tinggal kabul Atau berantem Oke Sampai sekarang Sampai disini aja Video dari gue guys See you next time Oke Nanti lo liat sendiri ya Penampakannya Gue taruh di belakang video aja Penampakannya ya guys Jadi kalau gue taruh di depan Lo pada takut lagi Ya Jadi di belakang video Nanti gue kasih ada penampakannya Mungkin keliatan di kamera ya Mungkin lo bisa ngeliat Oke Balik lagi guys Itu kayak gitu guys Ya Jadi Itu cara ngebedain Rasa takut Dan Cemas Cemas tuh Lo lawan aja Cemas tuh lo lawan aja Cemas Apa ya Cuman cemas doang Lawan Tapi kalau udah takut Kabur Oke Sekarang gue mau ngebahas Ada empat Yang bikin Orang Takut Empat hal yang bikin orang takut guys Ya Satu Hal Baru Yang bisa membahayakan dirinya Itu orang takut Ya Jadi dia ketemu hal-hal baru Yang dia berpikiran Bisa membahayakan dirinya Jadi kayak misalnya Lo ketemu marmut Sekecil gini Gitu ya Cuman Begitu lo kasih makan Mulutnya langsung buka segini Itu lo takut Takut Ini bahaya gak ya Bagi gue Atau lo lagi naik bis Di sebelah lo Lo ngeliat orang Lagi gini kan Di sebelah lo ngeliat orang Di sini ada yang gerak Naik atas turun lagi Kayak alien gitu guys Itu lo takut Lo takut satu Itu apa Kedua Apakah itu bisa membahayakan Jiwa gue Ketika itu nular Apa enggak Keempat Ini orang apa bukan Gitu Itu yang lo takutin Jadi Orang Balik masuk ke poin kedua Adalah orang takut Sama apa yang Tidak dia ketahui Itu orang takut Gini Ada orang yang SET Dia takut mati Ada orang yang takut mati Ada orang yang takut penyakit Makanya dia browsing-browsing Segala macem Soal penyakit Karena dia takut Dia sakit Dia browsing semua penyakit Itu jadinya hipokondria guys Ya Orang yang takut akan penyakit Bagus Cuman Apa ya Justru itu Ngebuat dia tambah takut Karena Apa ya Dia enggak jalanin solusinya Dia cuma seorang detektif Yang hanya ingin mengetahui Sakitnya apa Dan abis dia ketahui Dia enggak ngalakuin apa-apa Jadi enggak ada solusi Itu yang ngebuat Hipokondria Jadi terlalu parah Oke Itu poin kedua Jadi orang takut Tentang apa yang dia tidak ketahui Ada alien datang Jebret Dia takut Ini alien apa nih Maunya apa Mau ngapain ke bumi Bahaya atau enggak Bisa ngebunuh manusia atau enggak Baik atau enggak Kamu enggak tahu Dan itu ngebuat kamu takut Oke Itu yang kedua Dan yang ketiga adalah Dia tidak bisa kabur Dari tempat itu Dia takut Itu yang ngebuat kamu takut Itu yang ngebuat kamu sering Kumat di motor Itu karena kamu enggak bisa kabur kan Dari motor Gimana cara kabur Ya guenya sih bisa Gue tinggal motor Gue kabur Motornya hilang Atau kamu kumat di mobil Gimana kabur Masa gue mau Mentutup pintu mobil Terus gue kabur Mobilnya ntar gimana Ntar ganggu orang di jalan Tin-tin-tin-tin Langsung-langsung Gue tiba-tiba gue matiin Gitu gak mungkin Apalagi di tol Masa gue berhenti di sebelah kiri Terus gue kemana Gak ada apa-apa Di tol gitu kosong Nah itu yang ngebuat Orang takut Karena gak bisa kabur Ada yang Kumat di Masjid Kalau di duduk depan Makanya saya bilang Kalau ke masjid Duduknya di belakang Kalau yang baru latihan Duduknya di paling belakang Di staff paling belakang Dimana kamu bisa langsung kabur Karena kalau di staff paling depan Soal Jumat Seriously Kalau kamu kumat disitu Kamu mau kabur Kamu itu harus Permisi pak Permisi pak Permisi pak Permisi pak Permisi pak Permisi Wah sampai belakang Jauh banget Gak enak banget lah Gitu Jadi Itu yang ngebuatin kamu takut Karena kamu gak bisa kabur Makanya di film Di video tadi Saya kasih tauin Ini cara kabur Tinggal begini Cara kabur lagi Jadi sebelum kamu Apa ya Kamu coba untuk latihan Keluar rumah Misalnya kamu keluar rumah Gue takut kumat Nelik keluar rumah Kamu di otak kamu Sudah berpikir Cara kaburnya Oke cara kaburnya Gimana Gue tinggal kesini Gue tinggal balik ke rumah Gue tinggal Telepon taksi Terus gue ke taksi Gue tinggal kemana Udah beres Atau gue tinggal Telepon saudara gue Beres Jadi kamu tau Tempat kaburnya Itu kalau kamu tau Cara kabur Kamu gak akan kumat Oke Oke yang keempat Ada yang bikin takut Adalah fobia Ini yang bikin Jadi masalah kita kira semua ya Yang keempat adalah fobia Jadi ketakutan Yang berasal dari Otak sendiri Otak kamu sendiri Yang berpikir aneh-aneh Itu yang ngebikin Jadi fobia Ya Itu ada dasarnya Dasarnya adalah Pengalaman buruk Jadi misalnya Kamu pernah digigit kucing Terus kamu nyampe gede Kamu fobia sama kucing Kamu takut sama kucing Ya Kamu pernah keluar rumah Kamu kena serangan panic attack Di luar rumah Atau serangan lambung Luar rumah Sampai kamu pengen mati Pengen pingsan Dan kamu takut Itu datang lagi Ya Dan akhirnya kamu jadi fobia Dan Itu ngebuat Terus takut yang keempat Yang paling banyak diderita Dan yang paling aneh Karena otak kamu Yang ngenap Nengkutin kamu sebetulnya Jadi kamu gak Gak apa ya Kamu Anggeplah kecil dulu Kamu pernah digigit ular Dan kamu jijik Takut sama ular Terus jadi Begitulat ular Kamu takut Nah Begitu kamu ke sawah Atau kamu ke hutan Kamu jalan Otak kamu tuh kayak ngomongnya Jangan-jangan ada ular Jangan-jangan ada ular Jangan-jangan ada ular Padahal gak ada Gitu Tapi kamu Apa ya Takut Karena otak kamu Nakunakutin kamu sendiri Sama kayak anxiety Otak kamu nakunakutin sendiri Ini lo sakit ini Sakit itu Otak-otak lo doang Jadi itu Permainan otak guys Lo boleh tanya Sama semua orang Semua psikiater Dari Indonesia Dari Cina Dari Singapura Malaysia Australia Amerika Lo tanya Pernah gak sih ada yang Orang mati gara-gara anxiety Gak ada Pernah gak sih ada orang mati Gara-gara sakit jiwa Gak ada Itu makanya Orang gila Di pinggir jalan Telanjang Badan hitam Makan sampah Tidur di pinggir jalan Dia gak mati-mati Karena sakit jiwa Gak bikin mati Cuman ya hidup lo terganggu Gitu Jadi gak ada orang yang mati Gara-gara apalagi Cuman anxiety Ex anxiety cuman Ekspresi tubuh terhadap emosi Ya Ex anxiety itu Ekspresi tubuh terhadap emosi Ya kalau anxiety Ya tubuh terasa begitu Terasa Seperti di film yang gue tadi Yang gue Penelusuran ke rumah angker itu ya Itu adalah gue ngerasa Kaki gue dingin Kaki tangan gue tuh udah mulai dingin gitu Terus Apa ya Meribuk-lubuk merinding Terus gue ngerasa Something bad gonna happen Ke gue gitu Dan itu Ya itulah Rasa takut Dan Ekspresi tubuhnya begitu Dengan mendinginkan badan Membikin kaki lo sedikit Cold fit ya Kalau bahasa Inggrisnya Kakinya dingin Ngebuat lo sedikit Enek Enek Wah itu enek banget Kalau takut tuh enek Lo kalau nonton video Apa ya Penelusuran-penelusuran yang di Net TV Yang di Net TV Ada namanya judulnya merinding Itu lo bakalan Ngeliat Aduh Gue mual nih Aduh Kaki gue dingin nih Aduh Badan gue dingin banget Aduh Gue keringet dingin nih Itu Lo bakalan denger Dan itu semua Ada ciri-ciri orang ketakutan Jadi emang ciri-ciri orang ketakut Ekspresi tubuhnya begitu Gitu ya Jadi apa yang kamu Rasain Pegel segala macem Itu Ekspresi tubuh Dan Tenang Gak akan mati Karena Tubuh bisa Maksudnya kayak orang nangis Keluaran mata langsung sendiri Gila gak lo Tubuh bisa ngeluarkan air mata sendiri Lo bisa gak ngeluarkan air mata sendiri Sekarang gue tanya sama lo Bisa gak Tanpa rasa sedih Bisa gak lo ngeluarkan air mata sendiri Gak bisa Tapi saat lo sedih Lo langsung bisa keluar Itu aneh Cuman tenang Gak akan mati Karena apa ya Itu hanya sebuah Ekspresi emosi Yang badan kamu Totally bisa handle itu banget Badan kamu itu Udah bisa handle banget lah Jadi Tenang aja Itu cuma ekspresi emosi Enggak ada orang Nangis mati Enggak ada orang Marah terus mati Enggak ada orang yang Kecewa Yaudah kita putus sekarang Hah Putus Enggak ada guys Enggak ada Enggak ada Enggak ada orang kayak gitu Pokoknya itu hanya sebuah ekspresi emosi Ya lo paling kesel Kalo kesel Tangan geter Pengen mukul Gitu ya Tremor Kalo orang bilang Dokter bilang Tremor gitu ya Terus lo pikir malah Sakit Parkinson Aduh Semua emosi Aduh Ya gitu lah guys ya Oke Kita sampai jumpa Ini video terakhir gue Eh video terakhir gue Ini Terakhir yang gue sampaikan ke lo Nanti akan ada di step berikutnya Gue I love you guys Stay cool cool Jangan kemana-mana Di channel ini aja Sangat berguna Sangat begini Eh by the way Kemarin gue udah lama gak Upload video Dan gue thank you Karena komputer gue rusak Dan gue terima kasih banget Bagi yang udah nyumbang Ke gue yang namanya Nggak mau disebutin Dan I say thank you Dan semua subscriber gue juga Akan bilang thank you ke kamu Semoga Pahalanya Untuk kamu besar Oke Thank you banget Dan Kalo yang Namanya Nggak mau disebutin Ya Kayaknya gue menyebut nih sekarang nih Yaudah lah Oke lah guys Stay cool cool Oke Ibu bernama rasa takut Baru lo kabur Oke Ibu bernama rasa takut Baru lo kabur Oke